Saudara warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan mayat wanita yang terpanggang di atas tumpukan jerami pada Sabtu siang. Polisi langsung membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk diotopsi karena diduga korban pembunuhan. Mayat berjenis kelamin wanita ini ditemukan di kebun desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dengan kondisi mengenaskan. Hampir seluruh tubuhnya gosong, diduga kena terbakar api jerami sehingga sulit dikenali. Mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak berkebun. Namun saat melintas di lokasi penemuan, ia mencium bau tidak sedap dari tumpukan jerami. Setelah didekati, ternyata ada mayat dengan posisi tengkurap. Tengkurap Pak, ya? Tengkurap. Sudah hangus semua Pak? Ya, tapi malam sebelumnya ada orang melihat orang membakar? Ya, tadi malam. Tadi malam habis kisah itu, ada orang ya membakar itu. Ya, jikira ya orang-orang membakaran itu. Mandi kebun apa, apa, pohonan ini. Dari tempat kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti helm berwarna pink dan sandal wanita. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah untuk kepentingan otopsi. Polisi menduga mayat ini merupakan korban pembunuhan karena sehari sebelumnya ada aktivitas bakar-bakar di tengah kebun. Tim Satres Krimpol Resta Banyuwangi juga bekerja sama dengan pihak Laboratorium Polda Jatim untuk mengetahui identitas korban. Sementara kita melaksanakan kegiatan otopsi dan mecekan ke lapor. Untuk kegiatan ini kita berkerja sama dengan Polda Jatim. Hasil dugaan pembunuhan ya? Semua dugaan bisa saja terjadi, sementara kita dalami. Kita dalami terhadap hubungannya sama, kita harus mencari tahu dulu mengenai identitas daripada si korban. Polisi menghimbau seluruh masyarakat yang kehilangan keluarganya untuk segera melapor ke polisi.